Halo teman-teman, welcome to my channel Saya Nining, asli Beijing Tiongkok Tapi sekarang ini Nining tidak berada di kota Beijing Melainkan di kota Hangzhou Tua rumah Asian Games yang dijadwalkan pada bulan September mentadak Nah, tinggalnya satu bulan saja Hari ini, Nining akan membawakan Anda jalan-jalan di satu daerah yang Sebagai objek wisata yang wajib digunjungi di kota Hangzhou Bukan Danau Xihu Melainkan Sungai Cientang Teman-teman, kota Hangzhou Dia adalah ibu gaudah provinsi Zhejiang Nah, Zhejiang sebenarnya Dia adalah namanya diambil dari Cientang Sungai Cientang ini Kenapa? Justru karena Sungai Cientang Atau Sungai Cientang ini Dulu dia namanya adalah Zhejiang Atau Zhejiang Nah, waktu provinsi ini ya didirikan Dia justru mengambil namanya dari sungai ini Sungai namanya Zhejiang Nah, dia punya beberapa bagian Nah, bagiannya di sebelah sini Ini di kota Hangzhou ini dikasih nama sebagai Cientang Jiang Sungai Cientang Dari Cientang Jiang, dari sebelah sini Kami melihat keseberangnya Bisa melihat banyak pangunan Gedung-gedung yang sangat tinggi Nah, di sebelah sini juga Gedung yang tingginya banyak sekali Bisa kita saksikan bahwa kota ini sudah sangat maju Karena dia adalah salah satu kota dari cluster kota ekonomi kuat Di hilirnya Atau di bagian delta Sungai Yangtze Bada zaman gunung di Tiongkok Zaman feudal Kota Hangzhou juga pernah dua kali menjadi ibu kota Salah satunya Dia pernah menjadi ibu godanya dinasti Sung Selatan Nah, jadi kota ini Kalau menurut kami sebagai orang Tiongkok ya Di sini tidak hanya ekonominya maju Orang di sini juga sangat berpengetahuan Mereka lebih suka kesastraan Saya punya dua teman saya Teman sekelas di universitas Mereka juga dari Provinsi Jujang Nah, mereka kalau garigrafinya bagus banget Mereka kesastraannya Bagus banget juga Jadi itu kesannya Saya terhadap orang Jujang Justru dari mereka Orang di sini ya Karakternya sangat lembut Sekarang saya berada di tempat ini Namanya Langsung terjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah Bakoni Kota Kenapa namanya Bakoni? Justru karena dia adalah satu tempat yang di atas sungainya Teman-teman, coba bayangkan sekarang ini saya berada berdiri Di atas ini yang terbuat dari kayu ini ya Lantainya ini di atas sungai Cientang Nah, di bawah saya ini adalah airnya Karena ini Bakoni Bakoni ini dia menjorok ke atasnya berairan sungai ini Puluhan meter Dan yang paling jauh itu Di sebelah sana 80 meter katanya Sangat luar biasa saya rasa Kami bisa melihat ke depannya Bisa melihat bagaimana bentuknya Dan Bakoni yang seperti ini di kota Hangzhou Tidak hanya ini saja Ini adalah Bakoni utama Masih ada dua Totalnya ada tiga Panjangnya ya Bakoni utama ini Tercadat 322 meter Coba lihat Dari sini bisa melihat lebih jelas ya Karena Kami bisa melihat Saya jalan dari sebelah sana Kesini Wah ternyata di bawah saya adalah Sungai Sungainya Jadi sungainya lewat sebelah sana Jadi dari sana Ini adalah Pagoni Menjorok ke sebelah sana Dan Pagoni ini ada dua lantai Saya sekarang berada di atas Dan di bawahnya masih ada satu lantai Di bawahnya barulah air Keren sekali ya teman-teman Nah Bisa coba lihat itu ada Begasnya air Kalau airnya naik Bisa sampai ada ombaknya Dan bisa naik sampai sana Dan Pada setiap hari pertengahan musim gugur Orang sini bisa menikmati pemandangannya Yang sangat megah sekali ya Umbaknya dari sungai ini Coba lihat sebelah sana Gedung-gedung yang tinggi ini Benduknya masing-masing itu adalah Marriott hotelnya Itu adalah bank Bank ICPC Sebelah sana Bank juga Atau asuransi juga Jadi kalau berdiri di sini ya Mengingatkan saya pada Kota Shanghai Jepang Kota Shanghai itu ada yang seperti ini Di sebelah sana ada satu jempanan Menyeberangi sungai Orang sini Warga kota Hangzhou Kalau mereka punya waktunya Bisa duduk di sini Bisa sandai-sandai di sini Menikmati pemandangannya Di sungai Chiantang ini Jadi Kalau di sini Merasanya nyaman sekali Karena hari ini agak kerimis Mau turun hujan Jadi bisa melihat awannya sudah gelap Jadi mau turun hujan Tetapi kalau berada di sini Karena tempatnya lebih tinggi Dan di atas sungai Ada airnya di bawah Jadi di sini rasanya agak sejuk Melihat ya gedung-gedung di sebelah sana Ada satu gedung yang Benduknya masing-masing Benduknya sangat aneh Dan saya merasa yang paling aneh itu adalah Ini Seperti sebuah jeans yang terbalik ya Selana jeans Dan di sampingnya Yang ini Bentuknya seperti sebuah bunga teratai ini Dia adalah Stadium Udama Asian Games Bulan tepannya Bumpukaannya Penutupannya Dan juga sejumlah pertandingan Akan diadakan di dalamnya Dan di sampingnya Masih ada satu stadium yang kecil Dia teknologi tinggi Atapnya Dia bisa dibuka Dan bisa tutup Yang bola emas itu Adalah satu hotel juga Satu hotel Bentuknya seperti itu Dan di sebelah sini Yang ini Adalah teater Teater kota Hangzhou Di dalamnya bisa diadakan Pertunjukan lah Drama lah Lain sebagainya Hari Selasa Jumat dan Sabtu Pada malamnya Di sini ada Light Show Keren sekali Tapi Sayang sekali hari ini Rabu Tidak ada Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya? Lian 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 Cung Cung Sama Chen Chen Mereka adalah Diga robot Lagi berdandan Ada seorang Adik yang cantik sekali Lagi berdandan Sama Nanti mau ambil boda yang Beautiful Di sini Di sini Halo teman-teman kita peruntung sekali ya Dari sore saya bilang hanya hari Selasa, hari Jumat, hari Sabtu ada light show Tetapi taknya enggak malam ini ada juga Jadi saya sudah nanya ya sama-sama satpam disini mereka bilang ini adalah random Kalau Selasa, Jumat, Sabtu itu harus ada Tetapi hari ini mungkin ya karena sudah mendekati Asian Games Jadi besok adalah hidung menturnya satu bulan Kenap satu bulan Jadi malam ini ada light show juga Ada musiknya Keren sekali ya Di seberang situ juga lampunya juga dinyalakan Jumat, 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 Jumat Jumat, Jumat, Jumat Jumat, 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 Jumat Mascot Mascot